Bagus Saji Wojili 17. Selain Mim pererat hubungan dengan para raja di Bali, juga Adipati Belambangan mengumpulkan para datuk yang sakti Mandraguna untuk Mim perkuat katipatannya. Dulu, ketika Mataram menyerang daerah Jawa Timur, dia mengirim datuk yang menjatik kepercayaannya, yaitu Wiku Menak Koncar, untuk Mim bantu daerah-daerah yang diserang Mataram. Akhirnya Wiku Menak Koncar tewas di tangan Ratuhan dan Sari yang dibantu oleh Lindu Aji. Seng Adipati lalu mengundang para pertapa dan para orang sakti untuk Mim bantu dia dalam menyusun kekuatan untuk Mim bela kadipatan Belambangan kalau sewaktu-waktu diserang oleh pasukan Mataram. Di antara para datuk itu terdapat bagawan Kalas Renggi dan dua orang muridnya yang juga sakti Mandraguna, yaitu Kalajana dan Kaladama, Seng Wiku Menak Jelangger atik seperguruan Mendi yang Wiku Menak Koncar. Biarpun Wiku Menak Jelangger termasuk orang baik Budi, akan tetapi sebagai warga atau kaulak Adipatan Belambangan, dia tidak dapat menolak ketika diajak Mim bela negaranya. Bahkan Adipati Belambangan berhasil pula Mim bujukersi sapu jagad Pertapa Gunung Merapi dan Bagawan Dewokaton Pertapa Gunung Bromo untuk Mim bantunya dengan menjanjikan imbalan tanah dan harta benda. Tidak hanya sampai di situ saja usaha Adipati Belambangan untuk Mim perkuat diri. Selain mengumpulkan para datuk sakti, dia pun mengadakan kontak dengan kompeni Belanda. Ketika sebuah kapal kompeni singgah di Belambangan, dipimpin oleh Kapten Van Klompen, Adipati Belambangan Mim nyambutnya dengan baik. Kompeni Belanda yang Mimang merasa terancam oleh Mataram, merasa senang melihat betapa Belambangan Mim perkuat diri dan dibantu pula oleh Bali untuk menentang Mataram. Memang sudah menjatuhi siasat kompeni sejak semula untuk mengadu domba semua kadipatan yang ada melawan Mataram. Dengan kera mengadu domba berarti melemahkan kedudukan para penguasa pribumi. Para kadipatan itu akan menderita rugi besar karena perang antara bangsa sendiri dan yang untung besar adalah kompeni. Maka ketika Adipati Belambangan menjamu Kapten Van Klompen dan para pembantunya dan Seng Adipati minta bantuan untuk menghadapi Mataram, Kapten Van Klompen menjanjikan bantuan itu. Akan tetapi kompeni Belanda amatlah cerdiknya. Kapten Van Klompen mengatakan bahwa tidak bisa Mim bantu dengan pasukan kompeni, melainkan akan mengirim beberapa orang sakti dari Banten yang juga memusuhi Mataram untuk Mim bantu Belambangan dan kompeni sendiri Mim bantu dengan beberapa ratus buah senapan. Agaknya Belanda masih merasa ngeri untuk secara terang-terangan memusuhi Mataram yang pernah menyerbu Batavia sampai dua kali. Biarpun Belanda dapat mengalahkan pasukan Mataram dalam perang itu, namun mereka juga telah kehilangan banyak prajurit. Maka, bantuan itu diberikan secara gelap. Demikianlah, pada suatu hari yang telah ditentukan, Seng Adipati Seng Tuguna Alit mengadakan pertemuan dengan para pembantunya. Sejak pagi para datuk yang diundang berdatangan dan diterima dekadipaten dengan ramah dan dianggap sebagai tamu kehormatan. Berturut-turut mereka berdatangan dan berkumpul di sebuah ruangan luas yang tertutup dalam gedung kadipaten Belambangan. Sebelum Seng Adipati sendiri keluar menyambut para orang sakti yang menjatih tamu dan pembantu, Bagawan Kalas Renggi mewakilinya karena kakek ini memang sudah diangkat menjadi penasehat Seng Adipati. Bagawan Kalas Renggi dibantu oleh dua orang muridnya, Kaladama dan Kalajana, menyambut para tamu yang berdatangan dengan hormat dan mempersilahkan mereka memasuki ruangan itu dan segera hidangan disuguhkan kepada mereka secara royal sekali. Bagawan Kalas Renggi yang sudah berusia 75 tahun itu pun hanya duduk dalam ruangan khusus itu dan hanya membalos salam para tamu dengan merangkap kedua tangan di depan dada sambil terkekeh-kekeh seperti kebiasaannya. Yang menyambut tamu adalah dua orang muridnya, Kaladama dan Kalajana. Tamu pertama yang datang adalah Wiku Menak Jelangger, diantar oleh Kaladama dan Kalajanami masuki ruangan itu. Tentu saja Wiku Menak Jelangger dapat datang paling dulu karena dia pun tinggal di daerah Belambangan, di pantai Selat Bali. Kakek berusia 61 tahun ini, biarpun menjadi saudara seperguruan mendiang Wiku Menak Koncar dan mendiang Rsi Wisang Kolo yang keduanya susat, adalah seorang pertapa yang baik budi. Tubuhnya sedang, agak kurus, gerak-gerik dan sikap serta budi bahasanya lembut, pakaiannya juga sederhana namun bersih. Wiku Menak Jelangger adalah seorang yang sakti biarpun tampaknya lemah lembut namun sesungguhnya diami miliki ilmu kepandayan tinggi. Seperti juga mendiang Wiku Menak Koncar, saudara seperguruannya, diami miliki dua macam Aji Pamungkas yang ampun, yaitu Aji Bayu Bajra, Angin Ribut, dan Aji Nandaka Kroda, Banteng Mengamuk. Karena mendengar bahwa Wiku Menak Jelangger terkenal sebagai seorang pertapa alim yang menentang kejahatan dan tidak suka keluar di dunia ramai dan kini mau memenuhi undangan Adipati Belambangan hanya karena merasa wajib sebagai kaula Belambangan, maka bagawan kalas renggi menyambut kedatangan Seng Wiku dengan dingin saja. Akan tetapi Wiku Menak Jelangger juga tidak mengacuhkannya. Dia sudah tahu bahwa kakek tua renta yang memakai julukan bagawan ini adalah seorang datuk sesat yang bahkan diusir keluar dari Bali Dwi Pak karena kesusatannya yang dilakukan bersama dua orang muridnya itu. Ketika dipersilakan duduk oleh Dwi Kala, dua kala, yaitu dua orang murid bagawan kalas renggi, Wiku Menak Jelangger memilih kursi yang paling pinggir, lalu duduk bersilah di atas kursi dan bersama di, duduk tep pekur sambil menanti datangnya para undangan lainnya. Tak lama kemudian resi sapu jagad dan bagawan Dewo Katon muncul di antar oleh Dwi Kala. Resi sapu jagad, pertapa merapi itu berusia 60 tahun, bertubuh tinggi kurus dengan muka pucat, pakaiannya serba kuning dan tangannya memegang seuntai tasbeh merah dan sebatang keris terselip di pinggangnya. Adapun bagawan Dewo Katon, pertapa gunung Bromo itu berusia sekitar 55 tahun, tubuhnya gemuk, mukanya selalu menyeringai seperti hendak tertawa sehingga muka yang bulat itu tampak lucu. Pakaiannya serba putih dan dia mempunyai sebatang pedang yang tergantung di pinggangnya. Mereka berdua ini pun terkenal sebagai dua orang pertapa yang sakti. Resi sapu jagad mempunyai senjata pamungkas, yaitu aksa malara KTA, tasbeh merah, dan bagawan Dewo Katon terkenal dengan senjata pamungkasnya, yaitu chandra salangking, pedang hitam. Selain itu, juga mereka memiliki tenaga sakti yang kuat. Kedua orang pertapa adalah dua orang yang biarpun sudah puluhan tahun bertapa, namun mereka bertapa dengan pamrih kesenangan duniawi. Selain mimper dalam dan mimper kuat aji kesaktian, mereka pun mendambakan kedudukan dan harta benda. Oleh karena itu, mereka tertarik. Oleh ajakan adipati belambangan, dan seperti seringkali terjadi, manusia yang menjatih hamba nafsunya mengejar nafsu keinginan untuk menyenangkan diri dengan menghalalkan segala kera. Manusia sebagai ceiptaan gusti Allah yang maha sempurna, terlahir dalam keadaan sempurna pula, akan tetapi roh yang sempurna itu mengenakan jubah jasmani yang sudah disertai nafsu-nafsu daya rendah yang teramat kuat. Kalau dia tetap dekat dengan gusti Allah, maka nafsu daya rendah pun akan menjatih alat yang baik dan berguna bagi kehidupan. Akan tetapi kalau dia lengah, jauh dari gusti Allah, maka iblis akan mendekatinya dan iblis akan menggunakan nafsu-nafsu daya rendah manusia itu sendiri untuk membuat dia menjadi hambanya. Dala M mengejar nafsu keinginannya yang berilawan dan tampak menyenangkan itulah manusia terseret ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan seorang manusia, ciptaan gusti Allah yang paling baik dan paling sempurna. Dia akan menjadi hamba iblis yang tidak segan melakukan kejahatan apapun demi memperoleh kesenangan duniawi, kenikmatan daging yang dikejarnya. Hehehe, Resisapu Jagat dan Bagawan Dewokaton, selamat datang. Kami girang sekali Andika berdua datang mi menui undangan Seng Adipati Belambangan kata Bagawan Kalas Renggi menyambut mereka berdua dengan gembira. Dia tahu bahwa dua orang pertapa ini patut diajak berkawan karena sepaham atau setidaknya, mereka berdua bukan orang yang bersikap alim seperti Menika Jelangger. Hahaha hehehe, tentu saja kami datang, kakang Bagawan Kalas Renggi. Kami juga sudah lama merasa tidak suka kepada Mataram kata Bagawan Dewokaton sambil menyeringai lebar. Kami juga sudah bosan bertapa di tempat sepi dan ingin mencicipi kemuliaan dan kesenangan kata Resisapu Jagat sambil mi mutar-mutar biji tasbeh dengan jari-jari tangannya. Hehehe, bagus-bagus. Andika berdua adalah orang-orang jujur dan tidak berpura-pura alim. Sikap begini yang ku suka, hehehe kata Bagawan Kalas Renggi. Sungguhpun sikapnya tidak menunjukkan sesuatu, namun wiku menak Jelangger merasa bahwa kakek tua renta itu menyindirnya. Namun dia hanya tersenyum penuh kesabaran, maklum bahwa Bagawan Kalas Renggi berbeda pendapat dengannya. Dua orang pertapa itu pun mengerti kemana arah ucapan Bagawan Kalas Renggi ketika mereka mi liat wiku menak Jelangger duduk bersilah di atas kursi paling ujung. Karena Seng wiku duduk bersilah mi mejamkan mata, keduanya tidak mau mingganggu dan mi ngambil tempat duduk di dekat Bagawan Kalas Renggi. Berturut-turut para datuk yang diundang itu pun berdatangan karena pagi hari itulah yang ditentukan untuk berkumpul dan mengadakan perundingan dengan Seng Adipati Belambangan. Tidak kurang dari sepuluh orang jagoan dari sekitar daerah Belambangan berdatangan dan disambut oleh Bagawan Kalas Renggi dengan ramah. Ketika Bagawan Kalas Renggi dan mi kalabangkit dari duduk Mirka untuk menyambut kehadiran Seng Adipati Seng Tuguna Alit dan Seng Bagawan mengumumkannya dengan suaranya yang tinggi seperti suara wanita, belasan orang yang menjatih tamu itu pun bangkit berdiri untuk menghormati Seng Adipati. Dengan diiringkan selosin prajurit pengawal, Adipati Seng Tuguna Alit mi masuki ruangan itu. Para pengawal itu setelah mengiringkan Seng Adipati mi masuki ruangan, lalu keluar dan menjaga di luar ruangan. Adipati Seng Tuguna Alit yang bertubuh tinggi besar, mukanya berwok dan kulit mukanya merah itu berusia sekitar 45 tahun. Dengan langkah tegap berwibawa dia mi masuki ruangan dan mengambil tempat duduk di atas sebuah kursi kebesaran dan mengangkat tangan kanan sebagai salah M kepada semua yang hadir. Setelah dia duduk, semua orang lalu duduk kembali dan Seng Adipati menoleh ke pintu. Dari luar ruangan masuklah dua orang pria muda, berusia kurang lebih 22 tahun. Mereka itu bertubuh tinggi besar dan gagah, dan yang menyolok adalah persamaan di antara mereka. Wajah sama, sikap sama, bahkan pakaian mereka serupa sehingga bagi yang belum mengenal mereka tentu akan merasa heran dan menjadi bingung karena tidak dapat membedakan mana yang satu dan mana yang lain. Akan tetapi bagi mereka yang sudah mengenal, tahu bahwa mereka adalah sepasang anak kembar dari Seng Adipati. Mereka bernama Dirasani dan Dirasanu dan di antara mereka ada sebuah tanda kelahiran yang membuat orang dapat mengetahui perbedaan di antara mereka, yaitu sebuah tembong, tanda hitam, selebar ibu jari di kulit leher sebelah kanan dari Dirasani. Sepasang pemuda kembar ini selain ganteng dan gagah, juga mereka berdua memiliki ilmu kepandayan tinggi, sakti mandraguna karena mereka adalah murid-murid Seng Bagawan Eka Berata yang bertapa di Gunung Agung yang berada di Bali Dwi Pa. Baru setahun mereka pulang ke Kadipatan Belambangan dari Bali dan karena kesaktian mereka maka ayah mereka lalu mengangkat mereka menjadi senopati-senopati muda yang bekerja sama dengan Bagawan Kalas Renggi dan kedua orang muridnya. Dua orang muda itu mengambil tempat duduk di sebelah kanan ayah mereka. Adi Patisan Tuguna Ali tersenyum kepada dua orang putranya yang dibanggakan lalu bertanya, Kenapa kalian datang berdua saja? Mana anak Mas Tejakas Mala yang kalian tunggu-tunggu Dirasani menjawab, Kakang Tejakas Mala belum juga datang, Kanjeng Rama, maka kami tinggal masuka dan sudah kami pesan para pengawal kalau dia datang agar langsung diantar masuk ke sini. Dirasanu juga berkata, harapkan Kanjeng Rama tidak khawatir. Kakang Tejakas Mala pasti datang dan kalau tidak salah, dia akan datang sebagai utusan dari Raja Dewa Agung Diklungkung bersama rombongan dari Bali. Baru saja ayah dan dua orang anaknya itu berhenti bicara, seorang pengawal melaporkan bahwa rombongan dari Bali Dwi Pa sudah tiba. Pemuda kembar Dirasani dan Dirasanu dengan wajah berseri bangkit dan keluar dari ruangan untuk menyambut kedatangan kakak seperguruan mereka yang mereka duga pasti datang bersama rombongan dari Bali itu. Dugaan mereka benar. Rombongan yang terdiri dari tiga orang yang dikawal dua losin prajurit Kerajaan Klungkung di Bali itu terdiri dari Tejakas Mala dan dua orang jagoan lain dari Bali yang bernama Cakrasakti dan Cakrabaya. Setelah tiba di gedung Kadipaten, dua losin prajurit pengawal diperintahkan beristirahat di pendapa, disambut oleh pengawal belambangan, sedangkan tiga orang utusan Raja Klungkung itu disambut oleh sepasang saudara kembar dan dipersilakan Mi masuki ruangan. Semua orang Mi mandang ke arah tiga orang utusan dari Bali itu. Tejakas Mala adalah seorang pemuda berusia sekitar 24 tahun yang berwajah tampan dan bersikap gagah. Pakainya mewah dan serba rapi. Wajah yang tampan itu Mi miliki sepasang metu yang mencorong tajam dan mulutnya selalu tersenyum manis. Akan tetapi pembawaan dirinya, sikapnya dengan samar menunjukkan ketinggian hatinya. Biarpun usianya masih muda, akan tetapi Tejakas Mala ini adalah seorang pemuda yang amat sakti mandraguna karena dia adalah kakak seperguruan kedua saudara kembar itu, atau murid tersayang dari Seng Bagawan Eka Berata yang telah menurunkan semua ilmu kepandainya kepada Tejakas Mala. Adipati Belambangan yang sudah mengenalnya dan tahu betapa saktinya pemuda ini, segera menyambut dengan ramah. Selamat datang, anak mas Tejakas Mala, bahagia sekali hati kami menyambut kedatangan anak mas. Silakan duduk, anak mas Seng Adipati juga menyambut dua orang yang datang bersama pemuda itu karena dia pun sudah mengenal cakra sakti dan cakra bayah, dua orang senopati kelungkung yang terkenal sakti dan ahli perang. Cakra sakti berusia sekitar 40 tahun, bertubuh tinggi kurus dan sepasang matanya sipit, hidungnya pesek dan mulutnya cemberut seperti orang mau menangis. Ada pun candera bayah berusia sekitar 35 tahun, tubuhnya tinggi besar wajahnya bopeng bekas cacar, matanya lebar dan jarang berkedip, hidungnya besar dan mulutnya selalu menyeringai. Setelah mereka semua duduk, Adipati Belambangan lalu membuka pertemuan itu dengan kata-kata lantang. Para undangan dan utusan, para sahabat yang kami hormati. Kami merasa berbahagia sekali dan berterima kasih bahwa Andika sekalian hari ini telah datang memenuhi undangan kami. Hanya sayang bahwa pihak yang juga kami harap-harapkan, yaitu utusan dari Company Belanda, belum juga tiba di sini, tiba-tiba terdengar suara nyaring, Seng Adipati, kami datang dan tampak berkelebat sebuah bayangan. Seorang pria berusia 60-an tahun, bertubuh sedang, berpakaian mewah, kedua lengannya dilingkari akar bahar hitam, wajahnya licin tanpa kumis atau jenggot, mukanya seperti mayat karena pucat pasi, telah berdiri dalam ruangan itu. Dengan matanya yang bersinar tajam dia menyapu ke arah semua tamu, lalu diami mandang kepada Adipati belambangan dan tertawa. Hahaha, maafkan kelambatan kami, Seng Adipati. Perkenalkan, aku adalah Haria Beratadewa, utusan Company Belanda dan mewakili pihak Company untuk menghadiri pertemuan ini. Kami agak terlambat karena kapal kami bertemu kapal pasukan Mataram sehingga terjadi pertempuran, akan tetapi kapal kami dapat mengusir tiga buah kapal Mataram itu dia tertawa bangga. Adipati belambangan maklum bahwa orang ini memiliki kepandayan tinggi juga, terbukti dari care dia memasuki ruangan itu. Ah, selamat datang, Arya Beratadewa, dan silakan duduk. Kami berbahagia sekali menerima utusan dari Company Belanda. Apakah Handika membawa pesan dari Kapten Van Klompen tepat sekali? Aku datang membawakan sesuatu dari Kapten Van Klompen yang pasti akan membuat Handika senang. Arya Beratadewa bertepuk tangan sambil menoleh ke arah pintu dan tampak empat orang bertubuh teinggi besar seperti raksasa menggotong dua buah peti. Setelah empat orang itu meletakkan dua peti di atas lantai, Arya Beratadewa menyuruh mereka membuka tutup peti. Dua buah peti dibuka dan semua orang tercengang melihat isinya. Ternyata isinya adalah senapan-senapan dan peluru senapannya. Wajah Adipati Sentuguna Alit berseri melihat ini. Dengan adanya senjata-senjata itu kedudukannya menjadi semakin kuat untuk menentang Mataram. Dia berterima kasih dan mempersilahkan Arya Beratadewa mengambil tempat duduk dan memintahkan para pengawal untuk menyingkirkan dan menyimpan dua peti senjata api itu ke dalam gudang Kadipaten. Nah, sekarang rasanya semua undangan telah lengkap, kata Adipati Belambangan dengan suara girang setelah mendapatkan kiriman dua peti senapan itu. Kan Jeng Rama, kalau tidak salah masih ada dua utusan yang belum datang, yaitu utusan dari perguruan Dria Pawitra dari Gerajagan dan juga kalau tidak salah, kita mengundang pula datuk wanita pertapa dari Gunung Betiri, ia juga belum datang, kata Derasanu mengingatkan ayahnya. Ah, benar juga. Perguruan Dria Pawitra terkenal kuat dan Nini Kunti Garba dari Gunung Betiri juga merupakan tokoh sakti mandraguna. Mereka belum datang pada saat itu, seorang prajurit pengawal masuk dan melaporkan dengan sikap ragu-ragu. Hamba melapor, Gusti Adipati. Seorang wakil dari perguruan Dria Pawitra telah datang, akan tetapi, akan tetapi apa? Lapor yang betul bentak dirasani kepada prajurit itu. Ampun, Gusti. Wakil itu, ia hanya seorang gadis remaja HMM, seorang gadis remaja kata Seng Adipati. Dia menengok ke arah bagawan Kalas Renggi yang mengatur siapa-siapa yang akan diundang. Bagawan Kalas Renggi terkekeh. Hehehe, biarpun seorang gadis remaja atau seorang bocah sekalipun, kalau dia Sudah menjatuhi wakil yang dikirim oleh perguruan Dria Pawitra dari Garjagan, tak boleh dipandang ringan. Harapankah berdua sendiri yang menyambut wakil itu, Denmas Dirasani dan Denmas Dirasanu. Dua orang pemuda itu mengangguk dan Mirka segera bangkit dan keluar dari ruangan. Setibanya di luar, Dirasani dan Dirasanu tertegun. Di sana berdiri seorang gadis yang masih muda sekali, paling banyak 18 tahun usianya. Namun, dari sikap dan pandang mati yang tajam, dari tarikan mulut yang bibirnya merah basah dan indah itu, terbayang wibawa yang amat kuat. Berdirinya tegak dan sikapnya lemah lembut dan sopan sehingga menimbulkan kesan terhormat. Jarang ada laki-laki iseng yang berani menggoda seorang wanita bersikap seperti itu karena kelemah lembutan dan kewibawaannya sanggup mencairkan kekurang ajaran yang timbul dalam menak pria karena melihat kecantikannya yang memiliki daya pikat amat kuatnya. Tubuhnya sedang dengan pinggang ramping. Bagaikan setangkai bunga sedang mekar, atau sebutir buah sedang ranum, bentuk tubuhnya sudah mendekati sempurna. Mungkin sebatang pedang yang tampak tergantung di punggungnya itu menembah wibawanya mim buat laki-laki iseng te tidak berani sembarangan menggodanya. Dirasani dan dirasanu terpesona, kagum akan kecantikan darah jelita itu. Akan tetapi mereka segera menyadari bahwa sikap mereka tidak sepatutnya, maka keduanya segera mim beri hormat dengan mim bungkuk dan merangkap kedua tangan depan dada sebagai salam sembah. Darah itu pun mim balasnya dengan sopan. Nima sayu, apakah Handika yang diperkenalkan oleh pengawal kami sebagai wakil dari perguruan Dria Pawitra? Darah itu mengangguk dan menjawab singkat. Benar, aku mewakili perguruan Dria Pawitra dari Gerajagan untuk memenuhi undangan Seng Adipati Blambangan. Ah, maaf kalau kami terlambat menyambut. Kami adalah putra-putra kanjeng ama Adipati, namaku dirasani dan ini adalah adik kembarku dirasanu, dirasani mim perkenalkan diri. Gadis itu kini tersenyum sekilas. Sejak dua orang pemuda itu muncul, ia sudah mim mandang penuh perhatian dan tampak bingung. Setelah mereka mim perkenalkan diri, ia pun berkata sambil minahan senyumnya. Ah, Handika berdua sama benar. Akan sukar bagiku untuk mengenal mana yang adik dan mana yang kakak. Namaku adalah Ratna Manohara dan aku menjadi utusan guru atau ketua kami untuk menjadi wakil Dria Pawitra memenuhi undangan ini. Nima Sayuratna, silakan masuk. Semua orang sudah menunggu dan kanjeng ama Adipati sudah mengharapkan kedatangan Andika kata dirasani sambil mim mandang wajah ayu manis merah hati itu dengan hati terguncang. Mari Nima Sayuratna, tanpa kehadiran Andika, rapat pertemuan ini akan menjadi kering dan sepi kata pula dirasani, tak mau kalah dengan saudaranya untuk menarik hati si jelita. Ratna Manohara hanya mengangguk dan mengikuti dua orang saudara kembar itu memasuki ruangan pertemuan. Ketika ia masuk, semua matemi mandang, kagum dan heran. Kagum karena kecantikan gadis itu dan heran bagaimana perguruan Dria Pawitra mengiring utusan seorang wanita dan masih begitu muda lagi. Padahal, pertemuan itu merupakan pertemuan orang-orang yang berilmu tinggi, datuk-datuk yang sakti mandera guna. Yang diiam-diam merasa dongkol adalah bagawan kalah serenggi karena dia. Mengundang ketua perguruan Dria Pawitra akan tetapi ketua itu yang bernama Kisarwaguna tidak datang melainkan mengirim wakil seorang gadis muda. Dia menganggap hal ini tidak patut, apalagi karena dia memang tahu bahwa Kisarwaguna selama ini bersikap tak acuh terhadap usaha belambangan untuk menentang Mataram. Bagawan kalah serenggi menganggap sikap ketua Dria Pawitra ini tidak patut bahkan memandang rendah kepadanya yang menjadi orang kepercayaan Seng Adipati dan sudah mengiring undangan. Karena mendongkol, dia ingin memberi peringatan kepada perguruan Dria Pawitra dengan mem bikin malu gadis muda yang menjadi utusannya itu. Dia em-diam-diam masang rajah kepada sebuah kursi. Rajah ini merupakan sebuah ilmu sihir yang mengisi kursi itu dengan tenaga panas sehingga orang yang mendudukinya akan merasa pinggulunya seperti dibakar. Semua orang yang berada di situ tentu saja merasa terheran melihat gadis muda cantik jelita menjati utusan sebuah perguruan yang amat terkenal di daerah belambangan. Hal ini adalah karena tidak mengenal siapa gadis itu. Kalau saja mereka sudah mengenalnya tentu tidak akan merasa heran. Ratna Manohara yang baru berusia 18 tahun ini adalah putri tunggal Kisarwaguna, ketua perguruan Dria Pawitra dan semuda itu sudah memiliki kesaktian yang cukup hebat. Sejak kecil sekali ia telah digembleng oleh ayahnya sendiri dan karena ia memang memiliki bakat besar, maka dalam usianya yang 18 sekarang ini ia telah hampir mewarisi semua ajik kesaktian ayahnya. Ratna Manohara sama sekali bukan seorang gadis jelita yang lemah. Nona, silakan duduk di sini kala dama menyodorkan kursi yang sudah diisi dengan rajah oleh bagawan kalas renggi tadi, atas isyarat gurunya itu. Ratna Manohara mengangguk dan semua orang yang tadi mi lihat bagawan kalas renggi mi buat rajah dengan gerakan tangan di atas kursi itu, mi mandang dengan hati tegang. Gadis cantik itu tentu akan menjerit kalau duduk di atas kursi itu. Akan tetap Ratna Manohara menggerakkan tangannya seperti mengusap permukaan kursi itu, seperti hendak mi bersihkannya dari debu dan tiba-tiba saja kursi itu patah-patah. Hiemm, kursi ini sudah rusak, kata gadis itu dengan tenang sambil mi mandang kepada Adipati Sentuguna Alip. Paman Adipati, apakah tidak ada kursi lain yang tidak rusak dirasani dan dirasanu dengan gerakan berbareng masing-masing mengambil sebuah kursi kosong dan menghampiri Ratna Manohara? Silakan duduk di kursi ini, Nima Sayo kata mereka berbareng pula. Ratna Manohara tersenyum geli. Baginya, dua orang pemuda kembar ini sungguh mi bingungkan dan juga menggelikan. Ia menerima dua buah kursi itu karena merasa tidak enak kalau hanya menerima sebuah saja yang berarti menolak pemberian yang lain. Dengan kedua tangannya ia menerima dua buah kursi itu. Lalu mengerahkan tenaga sakti, mim pertemukan sisi dua buah kursi itu. Terdengar suara keras dan dua buah kursi itu saling menelam PL sehingga menjadi sebuah kursi yang lebar. Ia lalu duduk di atas kursi lebar itu dengan sikap tenang. Sekarang baru bagawan kalah serenggi dan semua orang tahu bahwa Dria Pawitra tidak mengirim orang sembelarangan sebagai wakil, melainkan seorang gadis muda cantik jelita yang sakti mandraguna. Pada saat itu terdengar suara gaduh di luar, suara orang jatuh berdebukan diiringi keluh kesakitan. Mendengar ini, Adipati Sentuguna Alit mengerutkan alis dan Mie mandang ke arah pintu. Dia merasa marah karena rapat pertemuan itu terganggu. Seorang prajurit pengawal dengan Mie megang ipipi kanannya yang Mie bengkak kebiruan melapor dengan suara pelu karena bibirnya sebelah kanan turut Mie bengkak. Ampun, Gusti Adipati, di luar ada seorang gadis mengambuk dan merobohkan para prajurit pengawal yang berjaga, Seng Adipati dan juga bagawan kalah serenggi menjadi marah mendengar laporan ini. Kakek pendeta itu segera Mie meintahkan kalajana muridnya. Coba lihat siapa yang berani Mie bikin ribut di luar kalajana segera bangkit dan keluar dari ruangan, menuju ke depan. Ketika tiba di depan, dia melihat belasan orang prajurit pengawal rebah malang melintang di depan pendopo, merintih kesakitan sambil Mie megangi bagian muka yang membengkak. Ada yang bibirnya berdarah, ada yang giginya rompal, ada yang tulang hidungnya patah dan ada yang matanya menghita M. Dan di sana masih ada belasan orang prajurit lain yang mengeroyok seorang gadis muda. Para pengeroyok itu kini menggunakan senjata tajam setelah melihat betapa rekan-rekan mereka dihajar berpelantingan. Belasan golok dan pedang berkelebatan menyerang ke arah gadis itu, akan tetapi gadis itu berkelebatan dan tubuhnya bagaikan bayangan menari-nari di antara sambaran senjata tajam sambil mimbag dibagi tamparan dan tendangan sehingga beberapa orang berpelantingan. Kalajana terkejut. Gadis itu sama sekali tidak bersenjata walaupun ia memiliki sebuah keris yang terselip di pinggang dan sehelai sabuk yang diikat di pinggangnya. Kalajana mengenal sabuk seperti itu yang juga dapat dipergunakan sebagai senjata. Gadis itu menghadapi pengeroyokan belasan orang bersenjata golok dan pedang dengan tangan kosong saja. Melihat betapa beberapa orang prajurit roboh, dia tahu bahwa kalau dilanjutkan, semua prajurit itu akan roboh. Dia melompat ke depan pendopo dan berseru. Semua prajurit mundur mendengar seruan ini dan melihat bahwa yang berseru adalah kalajana, para prajurit yang masih mengeroyok itu segera berlompatan ke belakeng. Gadis itu berdiri sambil bertolak pinggang dan tersenyum manis, namun senyum dan pandang matanya mengandung ejekan ketika ia mi mandang kepada kalajana yang maju menghampirinya. Kalajana mi mandang kagum. Gadis ini juga cantik jelita seperti utusan perguruan Dria Pawitra tadi, usianya sekitar 19 tahun, pakaiannya mewah dan indah, rambutnya hitam panjang terurai di punggung dan berombak. Wajahnya berbentuk bulat telur dengan dagu meruncing manis, sepasang matanya berkilat tajam, hidungnya lucu, mancung menjungat ke atas sehingga ada kesan menantang. Mulutnya berbentuk indah menggairahkan. Namun, berbeda dengan Ratna Manohara tadi, gadis ini sikapnya ugal-ugalan, liar, galak dan pemberani. Melihat kini ada 20 orang lebih yang telah roboh, kalajana maklum bahwa gadis itu seorang yang berkepandayan tinggi. Dia tidak berani sembarangan, maka dia menoleh kepada seorang para jurid yang pipinya bengkak dan berada di dekatnya. Apa yang terjadi? Mengapa kalian mengeroyok wanita itu? Tanya kalajana. Sambil mi megangi pipinya yang bengkak mim biru, para jurid itu menjawab, gadis itu mi mukul pemimpin regu penjaga sampai giginya rontok semua dan pingsan, maka kami lalu mengeroyoknya, kalajana mengerutkan alisnya. Ternyata gadis cantik ini telah sengaja mim buat kekacauan, pikirnya. Itu berarti menantang Seng Adipati. Hendak kulihat sampai di mana kedikdayaannya maka ia berani lancang mi mukul perwira pengawal. Bocah perempuan jahat, agaknya engkau hendak mi mamerkan kepandayan di sini. Coba sambutlah ajitatit geni dariku ini, kalau engkau mi mang sakti. Hiyaaat kalajana mendorongkan kedua tangannya dari jarak sekitar 4 depa dari gadis itu. Dari kedua telapak tangannya mainnya mbar kilat api ke arah gadis itu. Tentu saja dia mim batasi tenaganya karena dia tidak ingin mim bunuh gadis itu sebelum dia ketahui siapa darah itu sesungguhnya. Dia menyerang hanya untuk menguji kepandayan orang, akan tetapi ajik pukulannya itu memang dasyat bukan main. Gadis itu malah tertawa. Hai hai hik, ini ada pula monyet besar jelek hendak mim badut di depanku, dan gadis itu lalu mendorongkan. Kedua tangannya yang berkulit putih dan bentuknya indah itu menyambut serangan itu. Dari kedua telapak tangan yang mungil dan putih mulus itu menyambar keluar semacam awan yang kemerahan. Itulah Ajiniraja Jingga, awan merah. Wuut, dos tenaga pukulan kalajana terpental dan mim balik sehingga amat mengejutkan murid bagawan kalas renggi itu. Dia lalu mengerahkan tenaganya, mendorong kembali tenaga serangannya yang membalik. Akan tetapi dia bertemu dengan tenaga yang amat kuat dari awan merah itu sehingga ajik pukulannya itu tidak mampu mendesak pertahanan lawan. Dia menghentikan serangannya. Hi em em, kiranya nona mi miliki kesaktian. Akan tetapi kenapa Andika datang mi bikin kekacauan dan mi mukul roboh para prajurit pengawal kami tegur kalajana. Gadis itu tersenyum lebar sehingga tampak kadretan giginya yang rapi dan putih. Hei hei hei, engkau ini orang yang munafik, lahirnya bersih batinnya kotor seperti buah manga yang kulitnya mulus dalamnya berulat. Engkau mi mutar balikan kenyataan. Engkau yang lebih dulu menyerangku dan sekarang kau katakan aku mi bikin kacauan tetapi engkau mi mukul roboh para prajurit pengawal kami. Tentu saja. Apa kalau dikeroyok aku harus dia em saja mi biarkan tubuhku dicincang oleh mir kahi em em, kalajana agak kewalahan. Gadis itu terdengar galak dan pandai berdebat. Akan tetapi dia masih mengejar. Lalu kenapa engkau dikeroyok? Dan kenapa engkau mi mukul roboh perwira mir kah gadis itu menjawab dengan mudah tanpa dipikir dulu, hal ini menunjukkan bahwa ia memang seorang yang pandai berdebat. Aku bukan anak kecil yang cengeng dan suka mi lapor kepada kakeknya kalau diganggu orang. Maka, pertanyaan itu mengapa tidak kau ajukan saja kepada mereka yang mengeroyok wajah kalajana yang bupeng itu menjadi kemerahan. Dala em kata-kata itu seolah-olah gadis ini menyemakan dia dengan seorang kakek-kakek. Padahal dia tidaklah begitu tua, baru 30 tahun usianya. Akan tetapi ucapannya itu benar juga maka dia lalu menoleh kepada prajurit tadi dan bertanya. Katakan, mengapa kalian mengeroyok nona ini? Pertanyaan itu lebih merupakan bentakan sehingga prajurit itu menjati ketakutan. Tadi kau katakan bahwa ia mi mukul roboh perwira pasukan pengawal. Nah, kenapa perwira itu dipukul oleh nona ini begini? Awal mulanya, Denmas, Kalajana dan Kaladama menuntut agar disebut Denmas oleh para prajurit seolah mereka itu keturunan bangsawan tinggi. Tadi gadis itu muncul dan dengan sikap sumbong minta kepada kami agar dipanggilkan Gusti Adipati atau wakilnya supaya keluar menyambut kedatangannya. Perwira kami yang merasa tidak senang dengan sikap gadis itu, lalu menggodanya dan gadis itu lalu menghajarnya sampai roboh pingsan dengan gigi rontok, karena ingin mengetahui sejelasnya, Kalajana bertanya lagi. Godaan bagaimana yang dilakukan perwira penjaga? Dia berkata begini, Denmas yang ayu manis merah hati, daripada engkau minta yang bukan-bukan, lebih baik engkau ikut dengan aku kedala em gardu dan kita bersenang-senang karena aku cinta padamu. Denmas baik itulah dia menggoda, nah, engkau sudah mendengar semua, bukan? Ada akibat tentu ada sebabnya. Aku merobohkan para para jurid, itulah akibat dan sebabnya adalah karena mereka mengeroyok aku. Mereka mengeroyokku sebab aku memukul pingsan perwira mereka. Aku menghajar perwira itu karena dia mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Perwira itu mengeluarkan kata-kata tidak sopan, itulah akibat dan sebabnya adalah karena dia adalah seorang yang wataknya busuk dan kurang ajar, maka ku hajar. Sekarang engkau lihat, siapa yang menjadi sebab dan bersalah dalam peristiwa ini kalajana merasa kewalahan dan bagaimanapun juga, semua ucapan gadis itu tidak dapat dibantah kebenarannya. Akan tetapi, Nona, kenapa engkau minta agar Gusti Adipati atau wakilnya keluar menyambutmu? Tentu saja karena dia adalah tuan rumah dan aku adalah tamu yang diundang. Ah, maaf, kalau begitu para pengawal yang salah. Jadi Nona adalah seorang di antara para tamu yang diundang oleh Gusti Adipati yang diundang adalah guruku dan aku adalah murid yang mewakilinya untuk memenuhi undangan itu. Kalau begitu selamat datang dan mari kita masuk ke dalam ruangan di mana para tamu yang lain telah datang dan berkumpul. Akan tetapi, siapakah namamu? Nona kau katakan dulu siapa namamu agar ku ketahui apakah engkau layak menyambut aku kalajana menghela nafas. Gadis ini benar-benar luar biasa. Selain sakti, juga amatanku dan luar biasa pandainya berdebat. Ketahuilah, Nona. Yang mengundang untuk pertemuan ini memang Gusti Adipati, akan tetapi pelaksanaannya adalah bagawan kalas renggi dan aku adalah muridnya yang bernama kalajana. Nah, apakah engkau puas disambut oleh murid yang mewakili gurunya H.I.M.M.? Boleh juga. Aku datang mewakili guruku yang bernama Nini Kunti Garba dari Gunung Betiri dan aku muridnya bernama Ken Darmini. Terkejutlah kalajana mendengar bahwa gadis ini murid Nini Kunti Garba. Tentu saja dia mengenal siapa itu Nini Kunti Garba, seorang nenek yang sakti mandraguna dan ditakuti semua orang, seorang datuk wanita yang dia M.D.A.M. dijuluki orang dia yang iblis. Ah, sekali lagi maafkan anak buahku, Nona. Mari silakan masukkan menemui Gusti Adipati Belambangan yang sudah berada di ruangan pertemuan bersama semua tamu undangan. Sekali ini, Ken Darmini tidak mim bantah dan ia mengikuti kalajana. Kalajana Mi masuki gedung dan langsung menuju ke ruangan pertemuan di mana semua orang telah menanti-nanti kembalinya kalajana. Setelah kalajana Mi masuki ruangan bersama seorang gadis muda yang cantik jelita dan tersenyum-senyum menyapu semua orang yang berada di ruangan itu, mereka merasa kagum dan heran. Kalajana cepat melapor kepada Adipati Sentuguna Alip. Gusti Adipati, ini adalah Nona Ken Darmini yang datang sebagai murid atau utusan gurunya, yaitu Nini Kuntigarba dari Gunung Betiri. Tadi telah terjadi kesalahpahaman antara Nona ini dengan para prajurit pengawal sehingga terjadi sedikit keributan, akan tetapi semua telah dapat diselesaikan, kata Kalajana. Eh hi hi he. Ken Darmini, kenapa gurumu, Nini Kuntigarba tidak datang sendiri? Aku, Bagawan Kalasrenggi yang mengundangnya atas nama Seng Adipati Blambangan. Apakah dia tidak menganggap kami sebagai sahabat? Tanya Bagawan Kalasrenggi dengan suaranya yang tinggi. Bagawan Kalasrenggi, guruku bilang bahwa ia tidak mempunyai hubungan apapun dengan Andika. Kalau ia mengutus aku menjati wakilnya Mi menuhi undangan pada hari ini, hanya karena guruku menghormati Seng Adipati. Belambangan sebagai penguasa daerah ini, jawab Ken Darmini lantang. Mendengar ini, Seng Adipati Belambangan tersenyum dan berkata dengan ramah. Ken Darmini, kami merasa girang bahwa Andika mewakili Nini Kuntigarba datang menghadiri pertemuan ini, silakan duduk, tiba-tiba terdengar suara yang tinggi dan suara itu menggetar penuh wibawa yang amat kuat. Ken Darmini, Andika duduklah di sini itu adalah suara Bagawan Kalasrenggi yang mengerahkan tenaga sihirnya untuk mempengaruhi Ken Darmini agar duduk di sebelahnya. Kekuatan sihir ini terasa oleh semua orang dan mereka mi mandang kepada Ken Darmini dengan wajah tegang karena perintah itu sudah merupakan serangan ilmu sihir dan kalau gadis itu mentaati perintah itu berarti darah itu telah kalah. Semua orang melihat betapa Ken Darmini yang mendengar ucapan itu menoleh dan mi mandang kepada Bagawan Kalasrenggi, lalu, ia menggerakkan kakinya menghampiri kakek itu. Semua orang mi mandang dengan hati tegang. Bahkan Ratna Manohara berdiri dari kursinya. Ia tidak mengenal Ken Darmini walaupun ia juga pernah mendengar nama besar Nini Kuntigarba yang dijuluki Biang Iblis. Akan tetapi melihat bahwa dalam pertemuan itu hanya ada dua orang wanita, ia dan Ken Darmini, maka tentu saja hatinya condong membelah Ken Darmini. Akan tetapi biarpun ia tahu bahwa kakek yang mengerikan itu menyerang Ken Darmini dengan kekuatan sihir, ia tidak boleh mim bantu Ken Darmini, karena hal itu dianggap tidak sopan melakukan pengeroyokan. Maka ia pun diam saja hanya mi mandang dengan penuh perhatian dan sepasang alisnya yang hitam kecil melengkung panjang itu berkerut. Akan tetapi terjadi perubahan yang tidak tersangka-sangka. Setelah melangkah menghampiri Bagawan Kalasrenggi dan tampaknya Ken Darmini kalah dan taat, duduk di atas kursi di samping kakek yang mi merintahnya itu, dan kini telah tiba dalam jarak tiga meter dari Bagawan Kalasrenggi, tiba-tiba Ken Darmini berhenti melangkah dan mi mandang kakek itu dengan metu mencorong dan bibir yang manis itu tersenyum mengejek, lalu jari tangan kanannya menuding ke arah muka kakek itu dan tangan kirinya bertolak pinggang. Heh, kakek tua bangka tengik. Mentang-mentang kamu ini dukun lepus, Kamu yang tua bangka hendak mimper mainkan orang muda, ya? Dan begitu itu yang kau katakan bersahabat tadi? Hi em em, jangan kira aku gentar menghadapi tenung dan santetmu semua orang tertegun sekali. Pertama, melihat kenyataan bahwa gadis yang usianya belum ada 20 tahun itu mampu mengatasi pengaruh kekuatan sihir Bagawan Kalasrenggi yang amat dasyat. Dan kedua mendengar betapa ucapan gadis itu amat keras dan nadanya menantang Seng Bagawan. Bagawan Kalasrenggi mencet i merah mukanya karena malu. Sihirnya gagal dan bukan dahia yang mimper malukan gadis itu, sebaliknya Ken Darmini yang mimper malukan dia di depan banyak orang. Akan tetapi karena mereka berada di depan Seng Adipati dan tujuan pertemuan ini untuk bersatu padu menghimpun kekuatan menghadapi Mataram, maka dia menahan kemarahannya dan terkekeh. Hehehe, Ken Darmini, aku tidak berniat buruk, hanya ingin menguji SaMPAI di mana kehebatan seorang murid Nini Kuntigarba dan ternyata Andi Kami memang hebat dan kuat sekali melihat ini. Seng Adipati belambangan lalu cepat berkata, kami harap agar pertemuan penting ini tidak diganggu oleh urusan pribadi. Ken Darmini, kami mimpersilahkan Andi Kami milih dan mengambil tempat duduk karena pembicaraan akan segera kami mulai. Ken Darmini yang tadinya mimandang kepada kakek itu dengan meti mencorong, kini tersenyum dan menghadap Seng Adipati sambil berkata, terima kasih dan maafkan saya, paman Adipati gadis ini memang watak dan sikapnya liar, bahkan ia begitu saja menyebut Adipati belambangan dengan panggilan paman. Ken Darmini, di sini ada kursi kosong. Aku Ratna Manohara murid Dria Pawitra mengundangmu duduk di sebelahku kalau engka suka, Ken Darmini mimandang ke arah gadis dari grajagan itu, lalu ia menyapu ke arah para datuk dan undangan yang hadir di situ. Ia tersenyum lebar. Hihihi, kulihat bahwa hanya kita berdua sajalah wanita yang hadir di sini. Baik, aku suka duduk di sebelahmu, Ratna Iya lalu melangkah cepat menghampiri Ratna Manohara dan duduk di atas kursi di sebelahnya. Dua orang darah jelita yang muda dan sakti mandraguna ini segera bercakap-cakap dengan suara setengah berbisik, tampaknya gembira dan asyik, tanpa mengacuhkan orang-orang yang berada di situ. Melihat ini, Seng Adipati belambangan mengerutkan alisnya, akan tetapi mulutnya tersenyum dan dia menggeleng-geleng kepalanya. Para tamu juga hanya dapat menggeleng-geleng kepala, merasa tidak berdaya. Mereka semua tahu bahwa, kalau dua orang wanita saling bertemu dan mereka merasa suka satu sama lain, tentu mereka berdua akan berceloteh dan ngobrol dengan gembira. Sebetulnya yang banyak bicara adalah Ken Darmini. Seng Adipati belambangan memperkuat suaranya ketika dia berkata, kami ulangi laki ucapan selamat dalang dan terima kasih kami bahwa Andika sekalian suka memenuhi undangan kami. Kita datang dari berbagai daerah, akan tetapi mempunyai satu persamaan, yaitu kita semua menentang Mataram. Persamaan ini Mim buat kita dapat bekerjasama dengan baik untuk menghadapi ancaman Mataram dan menentangnya kalau Mataram berani datang menyerang. Dengan Mim persatukan segenap kekuatan kita, kita bahkan akan mampu menyerang dan menundukan Mataram atau sedikitnya dapat menimbulkan kekacauan di Mataram sehingga melemahkan kekuatan mereka. Apakah di antara Andika sekalian ada yang ingin memberi tanggapan atas pendapat yang kami kemukakan itu? Kebanyakan dari mereka mengangguk-angguk, merasa setuju. Tejakas malah utusan dari Raja Klungkung yang masih muda dan berwajah tampan dan gagah itu, berbisik kepada Cakra Sakti, seorang di antara dua orang Senopati Klungkung yang duduk di sebelahnya. Senopati Bali Cakra Sakti lalu berkata dengan suara lantang, Kami wakil Kerajaan Klungkung di Bali Dwi Pah setuju sekali. Mataram memang musuh kita terdengar suara tawa yang serak dan terbahak-bahak. Hak-hak-hak. Tepat sekali, kami utusan Kumpeni Belanda juga setuju sepenuhnya. Kita harus menghentikan keangkara murkaan Mataram yang ingin menjajah semua daerah suara ini diucapkan oleh Arya Bratadewa, Datuk Banten yang menjat iante Kumpeni. Mendengar pernyataan utusan Kerajaan Klungkung di Bali dan utusan Kumpeni Belanda yang merupakan dua kekuatan terbesar, hampir semua tamu menyatakan setuju. Sejak tadi Bagawan Kalas Renggi Mim perhatikan sikap Wiku menakjelangger yang dia tahu biasanya tidak Mim perlihatkan sikap bermusuhan terhadap Mataram. Dia Mim lihat sikap Wiku tidak ikut ramai-ramai menyatakan setuju dengan ucapan sikap Adipati, hanya duduk dia M saja, maka dia pun bertanya dengan suara nyaring sehingga semua orang terdiam mendengarkan. Hehehe, sahabat Wiku menakjelangger suara Bagawan Kalas Renggi itu tinggi Mim lengking seperti suara wanita. Aku Mim lihat Andika diam saja. Bagaimana tanggapan Andika terhadap pernyataan Seng Adipati tadi? Karena Andika adalah seorang datuk dari Belambangan maka kami ingin sekali mendengar pendapat Andika semua orang kini Mim mandang kepada Wiku menakjelangger dan ingin sekali mengetahui jawaban tokoh Belambangan ini. Seng Wiku bersikap tenang saja mendengar pertanyaan Bagawan Kalas Renggi yang berhasil menarik hati Adipati Belambangan sehingga diangkat menjatip penasihat dan orang kepercayaan. Dia lalu menjawab, suaranya lembut. Jagat Dewa Batara. Sahabat Bagawan Kalas Renggi, kenapa Andika masih menanyakan hal itu kepadaku? Aku adalah seorang kaula Belambangan, oleh karena itu, kerajaan manapun, siapapun kalau Mim ngacau dan mengganggu rakyat di Belambangan, pasti akanku tentang. Aku akan mim bela Belambangari dengan taruhannya waheheh. Sahabat Wiku menakjelangger, Andika Belum menjelaskan apakah Mataram itu Andika anggap musuh atau bukan Bagawan Kalas Renggi mendesat. Sudah ku katakan bahwa aku akan menganggap siapa saja yang mengganggu kehidupan rakyat Belambangan sebagai musuh. Dan siapapun juga yang tidak menyerang Belambangan dan tidak mengganggu rakyatnya, tentu saja tidak ku tentang, wah, tepat sekali ucapan Seng Wiku menakjelangger itu. Aku setuju sepenuhnya. Kalau orang tidak mengganggu kita, untuk apa kita tentang? Siapa yang mengganggu kita, itulah musuh kita kata Ken Darmini dengan suara lantang. Ia adalah seorang gadis yang galak, ugal-ugalan, berani, akan tetapi terbuka dan jujur, apa yang keluar dari mulutnya langsung keluar dari hatinya. Eh, Ratna, engkau sebagai wakil Dria Pawitra, bagaimana pendapatmu dengan ucapan Wiku menakjelangger tadi dengan suara lembut namun cukup tegas? Ratna Manohara menjawab pertanyaan itu. Aku pun setuju dengan pendapatmu tadi, Ken Darmini. Kami sama sekali tidak ingin mencari permusuhan, akan tetapi kalau kami diganggu, tentu saja kami akan milawan dengan taruhan nyawa kami semua orang lalu saling bicara sendiri mendengar ucapan Wiku menakjelangger, Ken Darmini dan Ratna Manohara itu. Mendengar ucapan tiga orang itu, dia M.D.A.M. Adipati Belambangan merasa teidak puas. Dia mengumpulkan semua kekuatan untuk digabungkan bukan hanya untuk mempertahankan Belambangan kalau diserang Mataram, akan tetapi juga untuk menyerang dan kalau mungkin menundukkan kerajaan Mataram. Maka dia ingin sekali mendengar utusan Kumpeni Belanda karena dia yakin bahwa Kumpeni akan menyokong niatnya menyerbu daerah Mataram. Dia mengangkat tangan kanan ke atas minta mereka tenang dan suara biasing itu perlahan-lahan meredah karena semua orang ingin mendengar apa yang akan dikatakan Seng Adipati. Saudara sekalian, kita masih ingin mendengarkan pendapat pihak lain. Kami persilahkan utusan Kumpeni untuk menyatakan pendapatnya, hak-hak-hak. Kalau Seng Adipati menanyakan, sekali lagi kami tegaskan bahwa Kumpeni selalu menganggap Mataram sebagai musuh. Bahkan beberapa tahun yang lalu Mataram pernah dua kali berturut-turut menyerbu Batavia, akan tetapi pihak Kumpeni dapat bertahan dan mengusir Mirka. Tentu saja kami mendukung Belambangan untuk memusuhi Mataram dengan segala kera. Hahaha Arya Beratadewa tertawa lagi terbahak-bahak. Tiba-tiba terdengar suara yang halus, namun mengandung getaran kekuatan yang mengguncang hati semua orang. Itulah suara Tejakas Mala yang bicara sambil mengerahkan tenaga saktinya sehingga suaranya mengandung getaran kuat dan berwibawa. Paman Adipati, saudara-saudara sekalian. Pendapat Andika sekalian itu benar. Juga pendapat Nima Sayuratna Manohara dan Nima Sayurken Darmini tadi tidak salah. Mereka berdua, maksud saya bertiga dengan Taman Wiku Menak Jelangger, menyatakan pendapat berdasarkan kepentingan pribadi, bukan seperti kami yang pendapatnya berdasarkan kepentingan kerajaan. Saya kira hal ini adalah karena mereka bertiga itu belum mengerti akan urusan politik negara. Mereka tidak menyadari akan keangkara murkaan Mataram yang sudah mendudukan dan menjajah banyak daerah, yang terakhir daerah Katipatan Surabaya, Madura dan Giri. Karena tidak mengerti, biarlah mereka itu berdiri di atas pendapat mereka sendiri. Setidaknya, belambangan tentu akan mereka bela mati-matian kalau sampai diserang Mataram. Bukankah demikian, Paman Wiku Menak Jelangger, Nima Sayurken Darmini dan Nima Sayuratna Manohara Seng Wiku Menak Jelangger hanya mengangguk-angguk, mau tidak mau membenarkan ucapan utusan kerajaan. Kelungkung yang masih muda itu, walaupun di dalam hatinya ada perasaan tidak suka kepada pemuda yang tampan halus ini, mungkin perasaan ini timbul karena pancaran sinar mata pemuda tampan gagah itu. Ya, aku tidak menyangkal. Aku akan membelah belambangan kalau diserang musuh karena aku pun merasa menjadi warga negara belambangan, akan tetapi aku tidak mau diajak memusuhi kerajaan lain yang tidak mengganggu belambangan kata Ken Darmini Lentang. Aku setuju sekali dengan pendirian Mbak Kayu Ken Darmini kata Ratna Manohara. Hehehe, kalau pendirian Andika bertiga seperti itu, lalu apa gunanya mengikuti rapat pertemuan ini? Kami hendak membicarakan usaha kami menyerbu ke daerah Mataram yang menjatuhi musuh kami, kalau Andika bertiga tidak menyetujui tindakan yang akan kami lakukan itu, tidak perlu Andika berada di sini. Nanti saja kalau belambangan diserang musuh, Andika bertiga baru datang membela belambangan bersama kami, kata Bagawan Kalas Renggi dengan suaranya yang tinggi. Sadu-sadu-sadu kata Wiku Menak Jelangger sambil merangkap kedua tangan depan dada lalu bangkit berdiri. Ucapan Seng Bagawan Kalas Renggi itu tidak keliru. Saya mohon pamit, Seng Adipati setelah berkata demikian, Wiku Menak Jelangger lalu keluar dari ruangan itu dengan langkah tegak. Huh? Untuk apa aku lep ilama di sini hanya untuk mendengar dan melihat kesombongan seorang dukun tua bangka yang tengik? Paman Adipati, aku memang tidak perlu lagi tinggal di sini lebih lama. Aku minta pamit kata Ken Darmini dengan galak, lalu ia menoleh kepada Ratna Manohara. Adik Ratna, mari kita keluar dari sini. Paman Adipati, saya pun mohon pamit karena tidak ada keperluan laki di sini, kata Ratna Manohara sambil berdiri dan dua orang darah jelita ini milangkah keluar dari ruangan itu. Melihat ini, si kembar dirasani dan dirasanu merasa tidak enak hati. Tadinya mereka berdua terpesona dan tertarik oleh kecantikan Ratna Manohara. Kemudian Ken Darmini yang jelita juga amat menarik hati mereka berdua. Maka, melihat dua orang darah jelita itu meninggalkan ruangan dan tampaknya tidak senang hati, mereka segera berkata kepada ayah mereka, Seng Adipati Belambangan. Kan Jeng Rama, kami hendak pergi keluar sebentar, tanpa menunggu jawaban ayah mereka, kedua orang pemuda itu lalu keluar dari ruangan dan mengejar dua orang gadis yang sudah lebih dulu keluar dari situ. Akan tetapi mereka tidak melihat dua orang gadis itu di luar. Mereka lalu bertanya kepada prajurit dan mendapat jawaban bahwa dua orang gadis itu menuju ke barat. Karena maklum bahwa dua orang gadis itu sakti dan mungkin menggunakan kepandayan mereka untuk berjalan cepat, dua orang muda kembar itu lalu berlari cepat mengejar ke barat. Di pintu gerbang sebelah barat mereka mendengar dari penjaga pintu gerbang bahwa baru saja dua orang gadis yang mereka kejar itu lewat. Maka mereka terus melakukan pengejaran ke barat, keluar kota Kadipaten dan akhirnya mereka dapat menyusul dua orang gadis yang sedang berjalan sambil bercakap-cakap itu. Nima sayu berdua, berhentilah sebentar, kami ingin bicara teriak di Rasani sambil menghampiri bersama adik kembarnya, di Rasanu. Dua orang gadis itu menengok dan melihat dua orang pemuda kembar itu mengejar mereka, Ken Darmini tersenyum dan berbisik kepada Ratna Manohara. Wah, Raden Nakula dan Raden Sadewa datang, ataukah mereka itu lebih cocok disebut Raden Citraksi dan Raden Citraksa Ratna Manohara tersenyum, geli hatinya mendengar ini. Nakula dan Sadewa adalah kakak beradik kembar dari tokoh-tokoh Pandawa V, yaitu saudara keempat dan kelima. Adapun Raden Citraksi dan Citraksa adalah dua orang kakak beradik dari pihak Kurawa yang ada yang mengira kembar, akan tetapi dua orang tokoh ini merupakan pemuda-pemuda yang sombong, tekebur, galak, banyak lagak seperti Sakti Mandraguna, namun sesungguhnya lemah dan pengecut. Dua orang tokoh Kurawa ini oleh Ki Dalang sering diimunculkan sebagai dua orang tokoh yang menjemukan dan lucu. Ketika tiba di depan dua orang gadis yang masih tersenyum lebar setengah tertawa-tawa itu, Dirasani dan Dirasanu merasa girang karena menduga bahwa dua orang darah jelita ini bergembira melihat Mirka berdua. Nimas berdua, kami sungguh merasa bahagia sekali dapat bertemu dengan Andika berdua kata Dirasani sambil menatap wajah Kendarmini tanpa menyembunyikan rasa kagumnya. Pemuda ini memang telah tergila-gila begitu melihat Kendarmini yang lincah dan pandai bicara. Tentu saja kita dapat saling bertemu karena kalian memang mengejar kami, bukan balos tanya Kendarmini sambil tersenyum sehingga wajahnya tampaknya lebih menarik. Aku gembira sekali melihatmu, Nimas Ratna Manohara kata pula Dirasanu yang lebih peniaem daripada kakak kembarnya dan dia lebih kagum kepada Ratna Manohara yang juga peniaem dan lembut. Akan tetapi kami tidak gembira karena Andika berdua mengganggu perjalanan kami, ucapan Ratna Manohara ini miim buat Dirasanu tertegun dan tak mampu bicara lagi. Hihi, aku tidak tahu antara kalian ini, Mana yang citraksi mana citraksa, citraksi citraksa tanya dirasani heran sambil miim mandang kepada Kendarmini yang setelah berkata tadi lalu tertawa geli. Ratna Manohara juga tidak dapat menahan tawanya sehingga dua orang gadis itu kembali tertawa-tawa sampai miim bungkuk-bungkuk menutupi mulut mereka. Hihi, hihi, Ratna Manohara mengikik geli. Hihi, hihi, Ken Darmini terkekeh-kekeh, lalu berhasil menghentikan tawanya dan memandang kepada dua orang itu bergantian. Maksudku, eh, aku lupa lagi nama Andika berdua ia tidak berbohong. Memang ia telah lupa lagi siapa nama mereka karena tadipun belum berkenalan. Ia hanya mendengar nama mereka disebut Ratna Manohara ketika mereka bercakap-cakap mim bicarakan mirka yang hadir di kadipatan belambangan tadi. Nimas Ken Darmini, kata dirasani yang tidak marah malah merasa betapa lucunya gadis itu, menganggap ia hanya berkelakar ketika menyebut nama dia dan adiknya sebagai citraksi dan citraksa. Perkenalkanlah, kami berdua adalah saudara kembar, putra-putra Seng Adipati Seng Tuguna Alip Penguasa Belambangan. Namaku adalah Dirasani dan ini adik kembarku bernama Dirasanu. Sudahlah, diperkenalkan juga aku tetap akan bingung mim bedakan mana yang Dirasani dan mana yang Dirasanu. Nah, kalau kalian ingin milanjutkan bicara dengan kami, sekarang yang bernama Dirasani harus menanggalkan ikat kepalanya dan biar yang bernama Dirasanu tetap mimakai ikat kepala. Dengan begitu aku tidak akan menjatih bingung. Kalau tidak mau, kami pun tidak sudi bicara dengan kalian karena aku menjatih bingung, kata Ken Darmini. Dua orang saudara kembar itu saling pandang, kemudian Dirasani yang memang sudah tergila-gila kepada Ken Darmini, terpaksa me menuhi tuntutan itu dan dia menanggalkan kain kepalanya. Tanpa kain pengikat kepala ini tentu saja sekarang mudah mim bedakan di antara mereka. Nah, bagus begitu. Sekarang katakan apa mau kalian mengejar kami kini Ratna Manohara yang bertanya. Karena yang bertanya gadis murid perguruan Dria Pawitra ini, gadis yang menjatuhkan hatinya, dirasanu yang cepat menjawab. Begini, Nimas Ratna Manohara. Sebetulnya kami berdua menyusul Andika berdua atas kehendak kami sendiri, tidak diutus siapapun, karena kami merasa kasihan melihat Andika berdua. Sudah jauh-jauh Andika berdua datang berkunjung, sebelum Andika berdua kami sambut dengan baik Andika sudah pulang laki HMM. Untuk apa kami hadir dalam pertemuan yang hendak mim bicarakan urusan mingacau di daerah Mataram dan mencari penyakit? Tidak ada sangkut pautnya dengan kami kata Ratna Manohara. Karena itulah maka kami berdua mengejar Andika untuk minta maaf akan apa yang telah terjadi dalam ruangan pertemuan tadi. Kami berdua ingin bersahabat baik dengan Andika berdua, karena itu kini kami mengundang Andika berdua untuk menjatuhi tamu kehormatan kami. Ini merupakan urusan pribadi dan kami berjanji tidak akan membicara tentang urusan negara. Kami ingin menjamu Andika berdua dengan pesta yang tentu akan menyenangkan hati Andika berdua kata dirasani.